Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu disampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu disini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita bina Dok Kamu jadi idolanya cewek-cewek ya? Mami pilih siapa? Ya iyalah Mos Emangnya siapa lagi yang mau jadi wali kamu? Emang kita bakalan nikah secepat itu? Kamu kenapa sih Mos? Aku... Jujur ya Tan Kok aku... Kamu ragu sama aku? Bukannya gitu Tan Tapi... Ini dari akunya Dan kita bisa Membuat hidup yang lebih baik Mulai besok Setelah kita mensucikan diri selama Ramadan ini Ya ayah mampu kan wajib memberi kepada yang kurang mampu Mungkin itu salah satu ibadah kita kali ya? Faro memang orang hebat Tapi saya gak mau kalah sama dia Dalam soal proyek Mungkin saya masih bisa ajak kerjasama Tapi kalau soal Fitri Saya tidak akan lela Haril Kok nanya gitu sih? Tenang Fit Biar Edo yang jawab Oke Faro Emeraldi Utama Sahabat saya Kamu tanya Kalau saya cinta sama Fitri atau tidak Dan saya gak bisa bohong Jawaban adalah ya Saya cinta sama Fitri Saya cinta kepolosannya Kebaikannya Dan ketulusannya Maya buruan dong Nanti kita susah loh Dapat tempat buat sholat Mana sih? Istri kamu tuh ngapain aja sih Bram? Biasalah Mi Dandan Namanya juga model Mau sholat it aja bingung mau pakai baju yang mana May! Dari tahun ke tahun kalau mau sholat it Pasti sama Heboh, ribut, panik Hehehe Rael Kamu kenapa? Abbas Maksudnya Kaki Gimana? Wadah Maafin ya Maafin saya ya Maafin saya ataubatin ya ibu asif Pak Ingman Al Maafin aku ya Selama ini aku sering buat kamu kesel Aku juga sering mohong sama kamu Iya Aku juga minta maaf ya Aku sering banget Udah kakak sama kamu Mas Norman Saya minta maaf ya Kalau saya sering ngajak Mas Norman berantem Sama-sama ya Al Habis Lu juga sih kadang-kadang suka nyolotin Iya Mas Norman Masih maaf yang ikhlas dong Diungkit-ungkit lagi masalahnya Maafin ya dok Pak Minta maaf tuh pak sama yang Papa kan udah banyak salah sama yang Maafin kesalahan aku ya ma Maafin mama juga ya Norman Pak Maafin kesalahan aku ya pak Selama ini selalu bikin susah mama sama papa Nggak pernah nyenangin Iya man Maafin papa juga ya Selama ini papa udah galak sama kamu Marahin kamu Tak bentak Siram pake air Ya nak ya Bagus tuh kalau papa sadar Ambaunya mana am? Ya pak ambaunya mana? Ah ini anak kecil duit mulu Kei mana kei? Ntar dulu ya Buat kamu Buat kamu Asik Tuh Udah dikasih sama Maldo Berarti papa nggak usah ngasih dong Ntar jadi parang matre lagi Ya bilang aja papa pelit Nggak boleh kayak gitu juga sama orang tua Udah minta maaf nggak boleh ngatain lagi ya Yaudah ayo kita makan aja ya Ketupat ketupat Ayo Minalah izin ya bu Maafin boleh juga ya Fit Mi Maafin aku ya Sering buat mami susah Rel Maafin mami juga ya sayangnya Bi Maafin aku ya Selama ini aku belum memenuhi semua keinginan papi Sama-sama ya Rel Mas Aku juga minta maaf ya sama kamu Mungkin selama ini aku banyak salah Aku suka kasar Dan Agak lebih dominan dari kamu Sama-sama Mai Maafin aku juga ya Aku juga banyak salah sama kamu Tapi aku minta tolong ya sama kamu Mulai sekarang kamu lebih ngertiin aku mas Tolong kamu jangan hambat lagi karir aku ya Mai Mai Kamu tuh gimana sih Maafan kok ada syaratnya Kalian ini Kalian ini kalau sudah benar-benar saling memaafkan Mulai sekarang Mulai lah dengan hidup baru Dengan hati yang bersih Hati yang sabar Tidak Tidak saling menyalahkan Tidak marah-marah Iya Pi Ah Rel Nanti Fitri sama keluarganya Aldo kesini kan Bentar lagi kali Mi Mai Bantuin mami yuk nyiapin makanan Biar saya aja Mi Loh Bram Kamu tuh apa-apa kok kamu Bikin ketupat kamu Bikin opor kamu Iya kan Bibi lagi pulang kampung Mi Iya tapi seharusnya kan Maya Allahu akbar Allahu akbar Pasti Fitri dan Perl bahagia sekali hari ini Pasti mereka menghabiskan waktu berdua bersama keluarga Tapi ingat Baro Ini bisa jadi Nebaran terakhir kamu Bersama Fitri Tahun-tahun berikutnya Belum tentu Kamu masih bersama Fitri Tidak marah-marah Fel Maafin aku ya Selama ini aku banyak banget salahnya sama kamu Aku sering banget bikin kamu marah Jengkel Kamu sering ngambuh kan Iya sayang Aku juga minta maaf ya Kau selama ini aku sering marah-marah sama kamu Kamu kenapa sih Fit? Orang marah kan biasanya kalau pelukan kan gak apa-apa Iya tapi kan disini rame Rel Oh mau sepi Di kamarku bisa kok Rel udah deh Pikirannya jangan ngacau lagi Mentang-mentang udah gak bulan puasa Gak nyangka ya Mos Akhirnya kamu bisa lebaran disini bareng sama keluarga aku Kamu happy gak? Iya iya lah Tan Aku seneng banget Kalau kayak gini berasa kayak punya keluarga Kalau saja om dan tante tinggal disini Pasti kita sering ketemu ya Muzah Iya dan aku bisa belajar masak dari tante Kamu tau gak siapa yang masak semua ini? Ini semua hasil karya Troy Troy pintar masak ya Tapi Tristan juga jago banget loh masaknya Tante hebat ya Anaknya walaupun cowok Tapi pada pintar masak Tapi masakanku lebih enak loh dibanding dia Tau gak si Troy itu komplit loh Anaknya pinter Karihnya bagus Dan pergaulannya juga bener Puji aja terus Waktu dia SD dulu Dia selalu masuk tiga besar Bahkan waktu dia ambil S2 Belum selesai Tapi perusahaan sudah banyak yang mau rekrut dia Dia ini lulusnya cum laude loh Muzah Mau temenin aku bikin koktel gak? Tan Mama bingung deh sama kamu Kami itu kan pacaran udah lama sama Muzah Tapi masa kamu gak kenal satupun keluarga Muzah? Ya abisnya mah aku tuh Kenapa? Takut? Kamu itu kan laki-laki Harus sedikit agresif Jangan lamban Tuh contoh kakakmu Troy Dia tuh tidak pernah menunggu kesempatan Tapi mengejar kesempatan Giliran gue mau ngomong aja Dipotong terus Kapan sih gue dihargain? Ya ampun Selain kamu jago masak Ternyata Kamu jago juga bikin minuman Waktu itu Aku ambil S2 di OC Terus Aku nyambi dia jadi wetters Jadinya setiap ada orang Yang bikin minuman Jadi aku selalu liat Kamu kuliah Masih sempet nyambi kerja Terus gimana ngatur waktunya? Bagi waktu sih gampang Masa kita dikasih waktu 24 jam Sekitu gak cukup sih Kamu tuh hebat ya Lulusnya aku melaut lagi Bukannya hebat atau gak hebat Kamu gak tau aja Aku kan anak sulung Otomatis Aku jadi panutan Adekku itu Tristan sih enak Sama orang tua aku gak ditutup apa-apa Jadi Disi santai banget Aku ngiri sama adekku Hidupnya nyantai banget Gak dikejar target Ya ampun Kalau kamu mau tau Tristan tuh ngiri juga sama kamu Dulu dia pernah cerita sama aku Kalau kamu tuh selalu jadi panutan semua orang Kalau bisa tukeran sih Aku mau kali ya Habisnya Dia dapet calon istri Ini cantik banget Kamu juga pasti udah punya calon kan? Boro-boro mikirin pacar Ada juga kerja dan kerja terus Kamu Udah pernah dengerin lagu ini gak? Ini Michael Ernsturo kan? Ya ampun Aku suka banget lagu ini Lagunya Sleeping Chug Iya kan? Iya Kamu tau juga ya Aku suka banget nih Iya Sama Boss 2 Men Dan sama Color me bed Yang gak kappel kan? Bener-bener Bener-bener Kau masih nyimpen Kaset-kaset itu? Masih Kau mau? Ntar deh Kok mereka bisa akar banget sih? Nyambung banget obrolannya Apa karena seumuran ya? Rel Makan nih ya Ini aku suapin Gak gitu Aku masih kenyam Kamu kenapa sih Rel? Yang lain lagi asik-asik makan tuh Kau makan juga ya? Ini kan lagi lebaran Kok kau males untuk gitu sih? Edo mana? Kok gak ada sih? Kamu nyariin dia Kamu tuh kenapa sih? Yang lain pada minta maaf Pada maaf-maafan Kamu ngomel-ngomel terus deh tadi Iya maaf Kamu gak tau aja Fit Kamu gak tau siapa Edo Dan betapa jahatnya dia itu Aku ambilin buah aja ya Gak usah Fit Makasih ya Maafin aku ya Rel Kalo omongan tadi Bikin kamu bad mood Tapi kan wajar aku nanyain dia Dia itu kan temen kita Dan biasanya Ada di tengah-tengah keluarga kita Sekarang kamu bener-bener Merusak mood aku dong Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu Disini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi salsinya Untuk apa Edo kok gak dateng? Iya ya Padahal saya sudah bilang Mbak Dia kalo dirumah ini ada open house Padahal kalo ada dia pasti seru banget ya Aku baru aja minta maaf Udah ngarepin jolain Gimana sih kamu? Duh! Shh! Iya rela Temen kamu mana sih? Padahal dia tuh orangnya lucu banget ya Kalo ada dia sih Biasanya rame loh suasana Ini lagi Bang agen perasaan suami banget sih Iya Edo kemana ya kak? Eee Atau Dia kayaknya lagi libur panjang ke luar negeri deh Gak tau ah Ngapain sih ngurusin dia? Kak kenapa sih? Orang temen kakak sendiri juga Coba saya telepon dia ya Tuh Tuh Gak bisa dihubungi HPnya mati Rel Kemana ya do? Gak tau bi Itu apaan Troy? Ini film favoritku The Thing You Do Oh Tom Hanks ya Itu juga film favorit aku kok Ternyata Kita sama ya Sama-samain kali mos Orang jelas-jelas kamu sukanya film horror Musikal juga aku suka kok Keren kan filmnya? Tan Kamu belum tau kan filmnya ini? Tau kok Itu kan yang Tom Hanks didor yang idiot itu kan? Hehe Ngaco kamu Itu sih Forrest Gump The Thing You Do itu Adalah sebuah kisah perjalanan satu anak band Yang dulu sukses dengan satu hitnya Abis itu gubar deh Gara-gara perbedaan visit Dan orangnya Tragis ya Ini buat kamu Kalau kamu suka Ini kan Filmnya udah lama Kamu kok masih nyimpen sih? Serius buat aku Troy ini maksudnya apa sih? Apa-apa mau dikasihin ke moza? Bener yang pacaran ke moza itu gue apa dia sih? Soker banget Ada apa nak Farel? Boleh liat ketoknya kamu gelisah? Apa yang mengganggumu? Edo? Iya bule Tadi malam Edo menantang aku Katanya dia mau meruput fitri dari aku bule Ingat nak Farel Cinta sejati pasti yang menang Boleh Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada Kamu tidak perlu melakukan perlawanan apa-apa Biarin saja Edo yang terus menyerang Karena apapun yang dia lakukan Kalau sampai Fitri tahu Kebaikan dia itu pakai pamri Fitri pasti akan marah sama Edo Tapi boleh Mungkin gak ya Fitri jatuh cinta sama Edo? Nah Farel Memangnya kamu tuh sudah berapa lama kenal Fitri? Kok masih gak percaya? Iya ya bule Fitri kan bukan orang yang muda jatuh cinta Ingat nak Farel Idul Fitri itu adalah hari kemenangan Tentermin hati kamu ya Kamu bahkan sudah menang sebelum perang ini dikobarkan Makasih ya bule Bule udah membuat aku tenang Tan Kamu gak telfon omnya Moza? Ayo dong Laki-laki macam apa sih kamu? Iya ntar Nunggu waktu yang tepat Iya gak usah sekarang deh Nanti aja Loh kenapa? Ini tuh momen yang sangat pas Ini kan lebaran Ayo dong Kalau gak Biar aku aja deh Eh Troy Troy lo ngapain? Lo tuh emang terlalu agresif ya ngurusin sesuatu yang gak penting buat lo Gak perlu gimana Ini tuh perlu lagi Kenalan sama keluarganya Moza Emang gak perlu? Selamat sore om Saya Troy Kakaknya dari Tristan Pacarnya Moza Moza itu pacaran sama Tristan om Emangnya Moza belum pernah ngomong ya om? Oh begini om Kami sekeluarga kan lagi ada di Jakarta Kami ingin sekali berkenalan sama om Kami ingin sekali berkenalan sama om Ya sekalian silaturahmi lah om Kenapa om? Ingin bicara sama Moza? Yaudah Tunggu sebentar om ya Moza Iya om Moza Om janji Om akan datang ke Jakarta Lagian kenapa sih kamu tuh gak cerita langsung sama om Takut Om selama ini tuh selalu mikirin kamu Lagian kalau kamu udah ada jodohnya Kenapa harus ditunda? Iya Kalau gitu Kita cari waktu dan hari yang pas ya Untuk pertemuan dua keluarga Iya nanti deh om Aku bilang dulu sama mama papanya Tristan ya Buat ngatur waktunya Iya Begitu aja ribet Ngapain sih pake diulur-ulur? Iya iya makasih Makasih udah dibantuin Gue tau gue kalah agresif sama lo kalo bidang kayak gini Troy ini beda banget ya sama adiknya Troy dewasa Hangat Ngomong Obrona nyambung lagi secara umur Dia sama sama aku Kok aku malah lebih gampang akrab sama dia ya Jangan-jangan Aku emang lebih cocok sama Troy Gak mungkin Gak mungkin Gak omos Kalau boleh jujur aku tuh berharap kamu yang telfon kayak gitu Kok malah kakak kamu sih? Ini kan masalah kita Udah gak apa-apa Aku seneng kok Bantuin urusannya kalian Ya sebisa mungkin Aku akan bantu adikku kok Itu kan datang jawabku sebagai kakak Iya kan? Maaf Pak Ustadz Nabilah saya bantu yang di dalam dulu mau ngambil makanan Oh iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat lebar Minah Aidimbal Maizin Bu Siti Maaf larbatin ya Bu Sama-sama Maaf ya Sama-sama ya Norman ya Kamu kenapa Man? Kamu nungguin apa? Ustadz Kok saya gak dapet amplop? Masya Allah Kamu itu umur berapa Man? 34 3 tambah 4 kan 7 Masih anak kecil juga Kamu nih malu-maluin aja ya Ssit nak Pak Omari Biar papa simpenin Eh Ya jangan dong om Ini kan duitnya Nadin Dari Pak Ustadz Masa om masih mau ngambil juga Eh siapa yang mau ngambil Disimpen Biar gak hilang Sini Pak Buman banget tau pak Juga dapet uang banyak kayak gini Nih Juga mau tambungin sendiri lah Ntar Kalo duitnya udah kekumpul Kita beli sepeda ya kak Justru itu Anak kecil Gak boleh simpen duit banyak-banyak Nanti hilang Sini Mas Jangan malu-maluin dong Mas Norman Bule Oh iya Mas Norman Bina ambil Kenapa kamu Bi? Enggak Pak Ustadz Cuman Sakit aja tangannya Wah Kok tangannya Om Abi Gicekan kayak gitu sih Iya om Ntar Kalo tangannya Om Abi patah Gimana? Bagus Mas kok kayak gitu sih ngomongnya Ah orang kakak dia papain Kenapa sih? Dianya aja yang cengeng Cengeng boy Aku belum pernah merasa tersiksa kayak gini Selama ini aku pikir aku cukup kuat Bisa hidup sendiri Tanpa orang lain Tapi ternyata Aku butuh keluarga Dan lebih dari itu Aku butuh seseorang Dan itu adalah Fitri Tidak Edo Kamu gak boleh jangan Kamu gak boleh nyara Cinta itu Tidak pernah salah Aku akan terus mengajar cintaku Apapun caranya Selama ini Aku mendapatkan Apa yang aku mau Jadi kali ini Juga pasti aku berhasil Mas Bantuin saya Tenang aja Ayang Bila Pokoknya Semua piring-piring kotor disini Sebentar lagi bakal kinclong Ayang Bila Tenang aja Cuci lo Lang-lang-lang-lang-lang aja Kerjain Bantuin dong Di Apa pangkat lu Nyuruh-nyuruh gue Lu tuh siapa Kalau gue udah ketahuan Jelas Jalan mantu Nah lu Cuci lo Loh Mel Fitri gak ikut sama kamu Oh Dia lagi ke rumah Pak Ustadz Sama bule Rel Kamu gak lagi berantem kan Nama Fitri Soalnya Mami perhatiin dari tadi Kamu diem aja Tolong enggak Mi Aku cuma kecapean aja kali Bil Master mantu lucunya Kalau lagi jemburu Kayak anak kecil Iya Fit Dia kayak anak kecil Setau aku sih Emang semua cowok Kalau lagi jemburuan gitu Si batik anak kecil Emangnya Farel kayak gitu ya Fit Eh bentar Eh bentar Iya dong Fit Maaf lahir dan batin Iya Minilizing Walfation juga ya Kok bisa ngomongnya Belajar dari mana? Nyontek dari TV Tadi kenapa gak datang ke rumah Pak Utama? Oh Saya Saya lagi gak enak badan Kamu sakit? Cuman pusing sedikit Biasalah Kalau lebaran gini Saya suka sedih Kesepian Fit Saya kan gak punya siapa-siapa Duh Kamu gak boleh dong merasa kesepian kayak gitu Lah kita siapa? Kita kan keluarga kamu juga Coba tadi kamu datang ke rumah Pak Utama Pasti kamu gak mungkin merasa kesepian Ya si Fit Tapi Saya gak enak Gimanapun Saya bukan bagian dari keluarga Saya takut mengganggu Siapa bilang kamu pengganggu? Kamu mesti tahu Tadi tuh atau kamu gak datang Semua nyariin kamu Pak Utama juga nyariin kamu Nanya-nanya kenapa kamu gak datang Sampai beliau nelfon kamu Tapi nelfon kamu gak aktif kan? Ehm Fit Faral dimana sekarang? Kamu lagi sama Faral? Enggak Faral lagi ada acara Aku lagi di rumah Pak Ustadz Oh Fit Saya mau ketemu kamu malam ini Bisa? Malam ini? Udah kemaleman Besok aja ya Kok besok sih Fit? Saya mau ketemu kamu sekarang Duh gimana ya? Emangnya ada apa sih? Ya Ya Saya mau ngobrol aja Seharian saya seperti orang gila sendirian gini Besok aja ya? Ya udah Malam Fit Iya Gak bener dong lo kalau kerja Bantuin dong Masa ngawasin gitu doang? Ya wajar dong Gue kan supervisor Supervisor apaan? Nabila 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 Kayaknya ada laki-laki yang lain aja di dunia ini Laki-laki cari yang kayak gini Yang males Eh Lo mau apa lo? Eh Enggak Enggak ngomong apa-apa Ah Lo gimana sih Kalau kerja yang bener dong Masih bawa sabun kayak gini Eh Ah Lo Giliran Nabila dateng aja lo So sibuk Udah mas Sini Biar aku lep Eh Aduh Ayang Bila gak boleh kerja Biar Ayang Oman aja Lagian Ini kan berat Ntar Kalau pecah Gimana Kalau masalah piring pecah sih Gak ada masalah Kalau tangannya Ayang Bila Luka Kan Ayang Oman yang sedih Mas ini apaan sih? Malu kan? Ah Biarin aja Biar dia gak ke kamu lagi Mos Jadi kapan Om kamu itu bakal dateng ke Jakarta? Belum tau Tan Nanti deh Aku kabarin Kamu sendiri Benernya udah mantep belum sih sama aku? Kamu? Kamu dulu dong yang jawab Tan Emang bener ya Kakak kamu sama sekali belum punya pacar? Belum Dia tuh Susah banget cari cewek Kriterianya terlalu rumit Dia kan Orangnya agak sedikit profeksionis gitu Ya wajar sih Dia juga kan Menegati sempurna Udah cakep Pinter Supel Baik lagi Kamu Kayaknya terkesan banget ya sama kakakku Mos? Ah Enggak kok Iya sih Dibangin ingin Troy Aku emang bukan apa-apa Kamu tuh kenapa sih Tan Emang gak boleh ya Aku muji kakak kamu sendiri Tapi Tapi kayaknya kalian nakrap banget ya Tapi kayaknya kalian nakrap banget ya Obrolannya nyambung Beda kalo lagi sama aku Ya ampun Tan Aku tuh cuman seneng aja sama dia Soalnya enak daya ngobrol Jadi kalo lagi sama aku Nurman Tamu disini gak ada berhentinya Temennya papa Tetangga Sudah-sudah ada jauh Mama capek Man Pulang ya Bantuin mama Aduh Mama gimana sih Mas aku suruh pulang Aku kan lagi di rumah ayah yang aku Disini juga banyak tamu Lagi dibantu-bantuin juga Enggak Nurman Kok gitu sih Gak kasihan sama mama Kalo gak ke kamu Mama minta tolong sama siapa Eh Aldo mah gila kemana Mereka kan di rumah Mami nya keilaman Ah giliran yang enak-ngenak Pasti gua deh Ya udah Ada apa sih mas Gitu Di rumah banyak tamu Nyokap gak ada yang bantuin Gue suruh pulang Emang anak cuman gue doang apa Yaudah kalo gitu Aku aja yang pulang duluan Kasihan kan buah si masa kerja sendirian di rumah Yang bener ya Fit Gak ngerepotin Makasih ya Fit Ini kan udah malem Apa gak sebaiknya Kau minta jemput Varel aja Iya Emangnya kamu mau naik apa Aku coba ya Halo Assalamualaikum Varel Kamu masih ada acara ya Iya Fit Aku masih halal bihalal disini Kenapa sayang Em gak apa-apa sih Tadinya aku mau minta Kamu jemput aku Aku udah mau pulang Tapi kalo kamu masih ribet Yaudah aku pulang sendiri aja Kan aku bisa naik taksi Aduh Atau Aku jemput sekarang kamu ya Aku tinggalin aja acaranya Ntar lagi juga selesai kok Gak usah Rel Udah kamu disitu aja Aku berani kok Aku pergi naik taksi aja ya Yaudah Kamu hati-hati ya sayang Kalo ada apa-apa di jalan Telepon aku ya Assalamualaikum Gimana Fit Gak bisa Farah jemput kamu Sudahlah kamu pulang aja sama Bule Gak usah Bule Bule kan masih betah disini Masih pengen ngobrol kan sama yang lain Yaudah Bule disini dulu aja ya Nanti pulangnya nyusul aja Fitri berani kok pulang sendiri Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayak bayaran ya mas Baik neng Sun Jelen Sun Jelen Sun Jelen Kau berhenti di sini sih, Pak? Astagfirullahaladzim, Pak. Waini kenapa? Wala, wala! Fitri, halo Fitri Fitri, Fitri kamu kenapa Fit? Real, ada apa sih sama Fitri? Fitri rambah ayam nih, aku gak tau kenapa dia minta tolong Real, kamu cepet telepon bulenya, cepet Assalamualaikum Assalamualaikum, bule, Fitri udah pulang ya? Udah setengah jam yang lalu tuh Farah Memangnya kenapa, kok kamu kayak ketakutan begitu? Tadi pulangnya naik apa? Bule juga gak tau, kayaknya pake taksi Lepasih, Lepasih! Lepasih, Lepasih! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton